Iblis Sungai Telaga Jilid 15. Nona katanya, jika benar kau telah insyaf dan hendak merubah kera hidupmu untuk membersihkan dan menyayangi diri sendiri sungguh itu suatu hal yang menggirangkan yang harus diberi selamat. Sampai itu waktu siapakah di antara sahabat-sahabat kaum Kang Owi yang tak akan memandangmu dengan pandangan matli yang lain daripada umumnya? Cumalah hendak aku memberikan penegasan kepadamu, apabila kau hanya menggunakan akal muslihat untuk menipu adik Kiong, itulah harapan yang akan sia-sia belakatan Hang masih mengeluarkan air matu dan sesebukan. Memang aku ini asal kalangan rendah dan sesat kata ia mengakui keadaan dirinya. Itulah sebabnya, walaupun aku menaruh hormat dan cinta terhadap Tsuong Tio, aku masih merasa bahwa aku tidak mempunyai rejekinya. Buatku sekarang ialah tinggal harapan asalkan kalian suka mengijankan aku memanggil kakak kepada kalian dan menyebut adik kepada adik Kiong. Sebegitu saja, lain tidak berkata begitu terlihat tegas Tan Hang sangat berduka dan tak berdaya. Di mulut kudat tumbuh gigi gajah, itulah yang sukar terlihat dan terdengar rejek giyok pengkeras dan tajam. Menyesal dan merubah kelakuan buat menjadi orang baru. Itulah bukan kata-kata yang dapat diucapkan belaka. Nona Tan, jika kau hendak bersahabat dan bergaul dengan kami, maka itu akan harus dibuktikan dahulu. Sekarang dan di belakang hari, Tan Hang mengeluarkan sapu tangannya akan menepis air matanya. Kakak berdua, akan aku perhatikan benar nasihat kalian katanya perlahan. Tetapi datangku malam ini terutama berhubung dengan kitab ilmu pedang yang hilang dari adik Hiong. Aku menyesal sekali sebab kitab itu hilang mulanya disebabkan aku, karenanya aku memikir buat memberikan tenaganya guna mendapatkan pulang kembali. Tenagaku mirip tenaga kapas tetapi hendak aku mencoba menebus kesalahanku. Aku mau menjadi penunjuk jalan dari perjalanan kalian ke Hiong Chiang, Kiu Kiong San. Dapatkah It Hiong yang berdiam setian lama baru sekarang membuka mulutnya buat turut bicara? Nona Tan, aku bersyukur atas kebaikanmu ini demikian katanya. Di tangannya Tiong Yit Hiong ada pedang kenghang tiam panjang maka itu tak aku takuti sekalipun kandang naga dan gua harimau. Bagaimanakah bedanya kalau kuil Chiang Cengkoan dari Hiong Chiang dibandingkan dengan Fihara Kim Hse King dari Ngo Im Hong? Buat kau Nona, lebih baik Nona pulang ke Hek Kengtu di mana kau dapat mengunci pintu guna merenungkan segala perbuatanmu yang sudah-sudah Tan Hong tertawa sedih. Baik, adik Kiu Kiong sahutnya. Tak peduli kau perlakukan aku bagaimana juga tetapi hati kakakmu ini telah kuserahkan kepada kau. Akan aku dengar kata-katamu. Jika kau tidak menghendaki aku pergi ke Kiu Kiong San, baik, akan aku tidak pergi. Berkata begitu air matanya jago betina dari Hek Kengcu itu berjatuhan dras sekali. Gio Keng mengawasi tajam, tak ada sedikit pun jua rasa terharunya. Bahkan ia masih bersikap keras. Dengan gusarnya dah membentak, Tan Hong, kenapa kau tidak mau bicara dengan kakak Inden aku? Kenapa kau hanya perlihatkan lagakmu ini pada adik Hek Yong? Kau cuma membuat supaya dirimu terlihat disayang orang. Apakah kau tak khawatir orang nanti mengejekmu? Yit Hek Yong berdiam mendengar kata-katanya Gio Keng itu. Baik terhadap nona ini terutama terhadap Kia Win tidak mau ia sembarang bicara. Kedua nona itu berarti banyak baginya. Tak mau ia menyebabkan mereka salah mengerti. Maka ia melihat dan mengawasi saja ke atas rumah. Ia bagaikan tak melihat dan mendengar ketiga nona itu. Diam-diam Kia Win berkesan baik terhadap Tan Hong. Ia memang berhati halus dan pandangannya juga jauh hingga melihat dan mendengar dan mengimbanginya. Ia terharu kalau ia mencapai orang yang putus asa. Demikian maka ia bisa menempati diri di sisinya Gio Peng yang bertabdiat keras itu, yang sangat membenci perilaku yang dianggapnya sesat dan buruk itu. Cuma disebabkan ia masih memandang Gio Peng, terhadap Tan Hong tak mau ia sembarang bertindak mengiringi suara hatinya. Nona pengterang terpengaruh kejelusannya, dia pasti berketetapan, di sisi pembaringannya, tak dapat dia mengijankan lain orang turut pulas mengeros bersama. Maka di situ, di antara empat orang itu, ada pikirannya masing-masing sendiri. Maka, setelah yang satu berdiam, yang lain membungkam juga. Maka juga, untuk sejenak itu sunyi senyaplah ruang di mana mereka berada hingga dari Kejauhan terdengar alunan kentongan tanda waktu dari sang malam. Lewat lagi sekian lama, Gio Win yang memecah kesunyian. Nona Tan, sudah larut malam katanya perlahan, silahkan kau pulang untuk beristirahat. Jika kau dapat memperbataskan dirimu dan menyayanginya, baiklah, mari kita menjadi sahabat-sahabat satu dengan lain. Nah, sampai bertemu pula Tan Hong agak terkejut. Ia sampai memperdengarkan suara oh lantas ia mengawasi tajam Kiao Win, It Hiong dan Gio Peng, terutama terhadap si pemuda. Sampai jumpa pula katanya selang sesaat, lantas tubuhnya mencelat keluar ruang di mana dia lenyap di dalam kegelapan dari sang malam. Gio Peng menghela nafas lega seperginya jago betina dari hek kentu itu kemudian dengan perlahan ia menepuk bahunya It Hiong selagi si anak muda diam menjublak. Dia telah pergi katanya tertawa. Buat apa kau masih berdiam saja, adik Hiong Nithiong terperanjat karena tepukan ke pundaknya itu. Ia justru tengah kesengsem memikirkan Tan Hong. Apa dan anggapan orang lain, ia melihat Tan Hong bersungguh-sungguh terhadapnya. Kecuali berasal dari hak kentu, pulau ikan lo dan nona itu tak ada kejelaannya, muda, cantik dan manis. Apakah kakak tanyanya dalam kagetnya itu? Gio Peng berdiam. Tapi Kia Win menghela nafas dan berkata, beginilah hidup manusia di dalam dunia. Tak dapat kita memisahkan diri dari kedukaan dan kegirangan, keduanya mesti berkumpul bersatu padu dan mencar bercerai-berai. Tan Hong harus dikasihani. Dia bertemu dengan adik Hiong, lantas ia terjebak dalam lautan asmara, tergugat dalam gelombang pusar cinta. Guru kita telah berkatai bahwa adik Hiong sangat terikat kutukan pembunuhan dan asmara. Memang guru kita itu sangat pandai dan jauh pandangannya, guru kita mengetahui segala apa jauh di muka, aa, kakak apakah kata-katamu itu tanya Gio Peng tertawa. Apakah bencana asmara adik Hiong itu dapat diserahkan kepada sang takdir atau nasib? Tidak. Kita manusia yang harus membuat dan menepapinya, kita harus mempunyai kekuatan untuk mengaturnya. Kalau kakak menggunakan kimpai untuk mengekangnya, apakah yang dapat ia perbuat? Dapatkah dia dibiarkan sekehendak hatinya? Hatinya Yit Hiong bergetar mendengar suaranya Gio Peng itu. Ia baru saja ingat halnya selama ia merawat diri di Peksetau bersama Tan Hong. Untuk membuat tenang hatinya si nona terutama Kyaowin, ia lantas berkata, kakak untuk selanjutnya di dalam segala hal, akan aku mendengar kata-kata kalian berdua. Aku harap aku tidak sampai melakukan sesuatu yang melawani garis, Gio Peng mengawasi si adik terus ia menoleh kepada Kyaowin. Dan tangannya dia tarik sembari tertawa dia kata, lihat kakak. Lihat makin lama dia makin bermuka tebal. Hanya kata-katanya makin lama makin sedap didengarnya, Kyaowin tidak menjawab, ia melainkan tersenyum. Demikian halus budi pekertinya. Kalau toh kemudian ia membuka mulutnya, inilah kata-katanya. Sekarang sudah bukan siang lagi, mari kita beristirahat, dan ia menarik nona pek, buat diajak memisahkan diri dari Yed Hiong. Malam itu orang menumpang di rumahnya Liyok Chim. Esok paginya baru ayam berkokok, ketiga tamu-tamu ini sudah bangun dari tidurnya untuk mencuci muka, bersisir dan berkemas-kemas akan akhirnya berpamitan dari Baing Chung Liyok Chim dan mengajak dua orang Lek Tiyoko berangkat menuju Kyo Kiong San, gunung mana berada di perbatasan kedua provinsi Owipak dan Kungs. Sedangkan Lek Tiyoko pernahnya di aliran bawah sungai Tiang Kang, di Siang Chowipa di belakang bukit Siaw Kok San maka juga mereka berlima dapat berjalan bersama-sama dari Laosiepang di luar kota kecamatan Lui Yang Op Aulam, Giyok penghendak pulang ke Lek Tiyoko, It Hiong mau pergi ke Kyo Kiong San dari itu sesampainya di Hong Yang Owapak, habis melewati kota itu, mereka berpisah. Sekarang marilah kita ikuti Daulu Tiyo Yit Hiong bersama Nona Chiyok Yaowin. Pada suatu hari, tiba mereka sudah di jalan besar yang terpisahnya dari Kyo Kiong San tinggal kira limali. Di sini buat sedetik mereka merunduk di tepi jalan. Itulah disebabkan mendadak saja mereka melihat seorang penunggang kuda yang kabur mendatangi, terus melewatinya sambil dia itu mengawasi si pemuda. Dia bertubuh besar dan pakaiannya ringkas. It Hiong merasa mengenali orang itu cuma ia tidak lantas mengingat-ingat. Justru itu penunggang kuda itu telah kembali dan tiba di depannya, dia menghentikan kudanya terus dia lompat turun untuk memberi hormat sambil menyapa, Tio Sute. Sejak kita berpisah apakah kau baik-baik saja? Kau membuat kakakmu bersengsara mencarimu Sute, itu ialah panggilan buat adik seperguruan. Mendengar suara orang itu, It Hiong berdiri berendeng bersama Kyo Win untuk mengawasi orang itu, selekasnya ia telah melihat tegas, ia nampak tercengang saking girang. Wiesu Heng serunya. Bagaimana? Bagaimana kita dapat bertemu di sini? Apakah paman Beng baik-baik saja orang itu ialah Wilho Aidiok? Dia tidak segera menjawab hanya dia mengeluarkan sapu tangan akan menghapus peluh serta debu di mukanya. Setelah itu dia nampak lelah sekali, karena berduka. Dia menghela nafas. Suhu katanya balik bertanya. Jiwa Suhu sekarang sedang terancam, bahkan dia mungkin meremelit-remelit kau, sete, panjang untuk menuturkannya, suhu ialah Bapak Guru. Ho Aidiok berhenti bicara untuk menatap muka orang. Agaknya sulit dibuatnya berbicara terus. Tentu sekali itu membingungkan It Hiong. Kyo Win banyak pengalamannya, ia dapat menerkah hati orang. Adik kata ia kepada It Hiong, Mari kita pergi ke dusun itu, ke sebuah warung. Supaya di sana leluasa kau bicara dengan kakak seperguruan bu ini. Bagus. Bagus berseru Ho Aidiok sebelum suara si nona berhenti. Mari It Hiong mengangguk. Maka bertiga mereka berjalan bersama, Ho Aidiok menuntun kudanya. Hanya sebentar, tiba sudah mereka di dusun di depan itu. Langsung mereka memasuki sebuah rumah makan. Dan lantas mereka memesan barang santapan serta sepoci arak. Syukur tamu-tamu lainnya hanya dua-tiga orang saja. Habis menenggak secawan anggur, It Hiong mulai bicara. Su Heng, kenapa kau tiba di sini? Demikian tanyanya. Ada terjadi apakah atas diri Paman Beng? Apakah ia kembali diganggu kawanan kuku Garuda itu yang dipanggil Paman Beng itu ialah Beng Kau Waliasko Aeng? Bukan, sahut Ho Aidiok yang pun habis mengeringkan cawannya, suhu bukan diganggu kawanan Garuda. Hanya ia terjatuh di bawah pengaruhnya bajingan jalan hitam yang memaksanya untuk berdaya mencari sute yang mereka itu tantang berkelahi, It Hiong terkejut berbareng bersusah hati sampai meneteskan air matanya. Kata ia seorang diri perlahan, Paman Beng adalah tuan penolongku satu-satunya, jika atas dirinya terjadi sesuatu meski aku pertaruhkan jiwaku mesti aku menolongnya, maka terus ia bertanya, Su Heng, lekas. Kau bicara. Siapakah kawanan bajingan itu? Apakah sebabnya maka Paman Beng terjatuh di bawah pengaruhnya? Dan kenapakah aku turut terbawa-bawa kembali Hoai Giok menghela nafas? Nanti aku tuturkan dari mulanya, adik sahutnya. Ketika itu hari, suhu berpisah dari kau di lembah Pek Ahai Kok lantas suhu tinggal berobat di rumahnya tetua yang sanit Tionggo paksan suhu semibuh selewatnya dua bulan. Lantas suhu mengatakan mau pergi ke Kuan Hwa buat suatu urusan guna memenuhi janji dan aku diperintahkan merantau buat mencari pengalaman. Berselang setengah tahun, pada suatu hari aku tiba di kaki gunung Ciong Lemsan, di mana secara kebetulan aku bertemu dengan Gatau Kong murid bukan imam dari Pau Pokto Atiang dari Ceng Siaphei. Ia tengah mengejar seorang laki-laki yang kera berdandannya aneh, beda daripada kita. Dia mempunyai kepala dan mati yang kecil. Aku pegat dia dan merobohkannya dengan satu totokan jalan darah. Atas pertanyaan dia mengaku bahwa dialah orang cebol dari jalan hitam dan habis melakukan pembunuhan dan dia ke Pergok Gatau Kong maka dikejar itu. Dia mengaku sebagai muridnya Partai Loset Bundi Aye Luwosan dialah yang memberitahukan bahwa guru kita telah terkurung di dalam goanya partai itu, Itiong terkejut berbareng heran. Kalau Suhu pergi ke Kua Gwa kenapa sebaliknya ia tertawan di Aye Luwosan tanyanya? Itulah anehnya sahut Hoai Giyok. Aku menyaksikan keterangannya penjahat itu. Kemudian aku pergi mencari keterangan tetapi aku tidak memperoleh kepastian. Hoai Giyok menenggak pula araknya guna mencoba melenyapkan pepat hatinya. Kiawin menunda sumpitnya. Kenapa Saudara Wiyok tidak pergi langsung ke Aye Luwosan tanyanya? Bukankah itu lebih mudah untuk memperoleh kepastiannya Hoai Giyok menatap si Nona? Itiong segera berbangkit dan kata, Maaf Suheng, karena pikiranku kacau, belum sempat aku mengajar kenal kepada kalian. Inilah kakak Kiawin, kakak seperguruanku, menyebut kakak seperguruanku, itu Itiong rada likat, mukanya pun bersembuh merah. Ia merasa tak enak hati sebab ia tidak bicara terus menjelaskan bahwa si Nona adalah tunangannya. Ia likat. Kiawin pun tunduk, mukanya pun bersembuh merah. Hoai Giyok cerdas, ia dapat menerka tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya aku memikir seperti katamu Nona Chiyo ia melanjuti keterangannya. Telah aku pergi ke Aie Laosan malu buat memberitahukan kalian, aku tidak punya guna, di sana di dalam satu pertempuran aku kena dikalahkan, Itiong melihat muka orang merah jengah. Jangan menyesal, kakak katanya menghibur. Memang kepandaian seseorang tidak ada batasnya, seperti gunung yang satu lebih tinggi daripada gunung yang lain. Kekalahan. Bukan hal yang memalukan. Kakak, siapakah itu yang kakak tempur dan dia dari partai mana lagi-lagi Hoai Giyok menarik napas panjang. Dialah Tong Chu, ketua nomor empat dari Loset Bun ia mengasih keterangan. Dia luhang hai gelar lapciu kean im atau kean im galak. Dia lihai sekali. Telah aku melayani dengan menggunakan 120 jurus Lohan Chiang dan ilmu golok Lohan Kun Hoat. Selewatnya kira 2 jam, akhir aku kena dirobohkan. Dia telah menggunakan dua rupa ilmunya yaitu tangan im yang Chiang dan Loset Hie Kang, Loset Bun ialah partai rakas atau raksasa. Toh kakak dapat lolos dan kabur dari gunung itu tanya Rit Hiong heran. Hoai Giyok minum pula araknya. Ia menepuk meja ketika ia menjawab adik seperguruannya itu. Wie Hoai Giyok kalah tetapi dia bukannya si manusia yang takut mati, yang cuma mau hidup saja katanya keras. Juga nasib guru kita masih belum diketahui, mana dapat aku berhenti berdaya dan meninggalkannya pergi? Bahkan aku memikir buat mengadu jiwa asal suhu dapat ditolongi kalau begitu kata Rit Hiong, karena kau tidak sanggup melawan wanita kosin itu bukankah kau telah menggunakan akal? Nah, akal apakah itu kau cerdas adik? Kau dapat menerka walaupun belum seluruhnya Hoai Giyok memuji. Bahkan dari mulutnya Lap Ciu Kuan Im aku mendengar halnya Kiu Cie Hai Hoan Keng Su sudah masuk ke dalam partai itu. Keng Su itu sangat jahat berkata Rit Hiong. Semasa di gedung hamba di Hap Hwi telah aku tebas kutung masing-masing sebelah lengan dan kakinya maka itu seorang cacat sebagai dia masihkah dia dapat melakukan kejahatan sabar adik berkata Hoai Giyok Nanti aku memberikan penjelasanku setelah itu kita akan pikir bagaimana baiknya membantu suhu It Hiong bersedia mendengari keterangan kakak seperguruannya itu maka bersama-sama Kiao Win ia memasang telinga Menurut Hoai Giyok ketika ia sampai di gunung Aie Lausan selagi ia mau menyerbu masuk ke dalam gua ia bertemu dengan Lap Chiu Kuan Im Lon Hang Hai ketua nomor 4 dari Loset Bun kaum Raksha itu maka berdual mereka lantas bertarung selama hampir 2 jam ia baru kena dikalahkan sesudah Lu Hang Hai menggunakan tipu jurusilatnya Im Yang Chiang dan Loset Hiai Keng Saking berduka ketika itu ia menggigil seluruh tubuhnya hampir ia nekat membuang diri ke jurang di saat genting itu ia ingat gurunya maka batal ia berlaku nekat hendak ia mencari tahu dahulu tentang gurunya itu karena itu ia tidak menggunakan kekerasan ia memikir menggunakan kel halus demikian sesudah melarikan diri ia kembali ke mulut gua disini ia berteriak berulang-ulang Kiu Chi Hai Hoan Keng Sumari keluar mari kau menepati janji Lu Hang Hai yang muncul pula datang-datang ia membentak eh, bocah bukannya kau pergi kabur kau berkau-kau di sini apa maumu? aku ingin bertemu dengan Keng Su Hoai Giyok bertahan ia tidak peduli yang ia bentak bekas lawannya itu kami berdua telah berjanji menjelaskan urusan kami tolong Lu Tong Chu menyampaikan kabar kepada Keng Su supaya dia keluar menemui aku sukakah Tong Chu menolong Lu Hang Hai membenci orang berlaku kasar maka itu mendengar suara halus bekas pecundangnya suka dia melayani bicara begitulah dia bertanya sebenarnya, siapakah kau? kau mempunyai sangkutan apa dengan Kiu Chi Hai Hoan Keng Su Hoai Giyok suka berlaku terus terang ia menyebut namanya sendiri serta nama gurunya hahaha tertawa Tong Chu nomor 4 itu bengko aeng? dia sudah kena diperdayakan Keng Su dia telah dikurung di sini panas hatinya Hoai Giyok dia mengertak gigi sebisa-bisa menahan sabar dia tahu, percuma dia berkeras sudah terang di akalah dari orang Sulu itu tidak, aku tidak percaya kata dia menggunakan akal dengan sepasang vintage senjatanya yang berupa alat tulis itu guruku telah menjegoi di dalam dunia sungai pelaga mustahil dia roboh di tangannya Keng Su aku harap lu Tong Chu tidak bicara secara sembarangan saja kembali Hang Hai tertawa dengan Jumawa ia kata tak usah Keng Su menggerakan tangannya sendiri buat dia sudah cukup asal dia mengatur tipu dayanya yang istimewa memang gurumu seorang Keng Ong kawakan dan tersohor tetapi dia toh roboh mirip seorang bocah hingga dia terkurung di sini coba pikir bukankah itu lucu? hahahaha, leu Tong Chu kata Hoai Giyok benarkah kata-katamu ini? kalau benar dapatkah kau memberi buktinya bocah? kau cerdik kata Hang Hai tertawa baiklah, akan aku mengasih lihat padamu Tong Chu nomor 4 ini lantas berpaling kepada budaknya buat mengatakan sesuatu dengan sangat perlahan atas mana budak itu segera mengundurkan diri tidak lama maka terdengarlah suara besi beradu dengan lantai menyusul itu tampak tibanya seorang yang tubuhnya besar dan jangkung yang mukanya bengis dan licik dia mengenakan lengan kanan dan kaki kirinya dengan besi pancangan hingga dia sukar berjalan dengan tindakan kaki seperti biasa dia mesti lompat berjingkrakan sekali dengan sekali atau acul-aculan Hoai Giyok belum pernah melihat Keng Su ia mengawasi dengan bengong kepada orang yang baru muncul itu yang tampangnya aneh Heng Tong Chu telah datang terdengar suara Lu Hang Rui nah, bocah ingin aku ketahui kau mempunyai urusan apa dengannya yang hendak kau bereskan Keng Su sementara itu membawa sikapnya acuh-ta'acuh dengan suara tawar, ia menyapa Hoai Giyok eh, bocah, apakah kau muridnya Beng Koaeng demikian tanyanya apakah orang semacam kau tepat untuk berurusan dengan musuhnya si orang tua ialah Tio Yit Hiong si bangsat kecil muridnya Tio Chio si imam tua bang kau bangsat tua si Keng mementak Hoai Giyok Gusar kau telah memperdaya guruku kau telah memancingnya hingga guruku datang kemari masih kau bilang kita berdua tidak mempunyai urusan habis berkata anak muda ini menghunus goloknya seraya melompat maju Kiu Chie Hwi Hoan tertawa dingin dan menyeramkan coba tanya pada dirimu sendiri berapa tinggi sudah kepandayanmu hingga kau sanggup berkelit dari gelang terbangku kata dia mengejek baiklah jika kau memikir buat mampus akan aku pakai senjata guru pik besi tin pai hal untuk melayani kau beberapa jurus saja berkata begitu Keng Su menggerakan tangannya berbalik maka di lain saat tangannya itu telah tergenggam sepasang alat tulis dari besi yang dinamakan Bung Chiang Pit melihat senjata itu Hoai Giyok ingat kepada senjata gurunya yang buat beberapa puluh tahun senantiasa menjadi genggaman gurunya ia menjadi gusar sekali ia lantas menerka mungkin benar gurunya telah orang celakai saking bersedih dan berkhawatir tanpa merasa ia mengeluarkan air mata di situ ia berdiri menjublak Kiu Chiwi Hoan mengawasi ia tertawa dingin eh, bocah buat apa kau menangis ejeknya gurumu masih belum kehilangan jiwanya tak sanggup Hoai Giyok mengendalikan diri lagi ia berlompat maju untuk mulai dengan penyerangannya dengan goloknya sebatang ia menggunakan tipu bacokan Seng Badai menyampok hujan menyamping membacok punda orang berwajah bengis itu Kengsu melihat golok menyambar ia menanti sampai senjata itu hampir mengenai sasarannya ia berlompat berkelit berbareng dengan mana sebelah tipnya yang kiri dipakai menangkis ke atas niatnya untuk membuat senjata lawan itu terbang pergi Kedua senjata beradu dengan keras sampai meletiklah percikan apinya Hoai Giyok mundur tiga tindak, tangan kanannya bergemetaran sesemutan Kengsu pun berlompat mundur dengan kaki besinya itu ia merasakan tenaga si bocah bukan sembarang tenaga Habis itu Hoai Giyok maju pula menyerang dengan sebuah tipu dari golok lohan cuhoat atau lima golok argat, namanya batu bandel mengangguk Kengsu tahu orang bertenaga besar tak sudi ia mengadu tenaga pula Ia berkelit ke sisi dari mana segera ia memperdengarkan suaranya nyaring Aku si orang tua tak sempat melayani kau main-main Tetapi jika kau ingin menyelamatkan jiwanya si orang si beng Kau mesti dengar kata-kataku mendengar demikian si anak muda tak mendesak lagi Siluman tua si keng kau hendak bicara apa tegurnya Kau bicaralah kengsu tertawa seram Baik kau ketahui bocah katanya Aku si orang tua dengan si bangsat kecil Tiongit Hiong itu Aku mempunyai permusuhan hutang darah dan itu harus diberus, diselesaikan Cuma sekarang ini aku tidak mempunyai waktu luang buat mencari diaguna membereskannya Karenanya terpaksa aku menggunakan akal membekuknya Aku membuatnya menjadi manusia tanggungan Asal si bangsat kecil Tiongit Hiong datang kemari Akan aku segera bebasan dia selekasnya Kengsu berhenti bicara terdengar pula suara besi beradu dengan lantai Seperti suara datangnya dia tadi lantas di lain saat dia sudah tak tampak lagi Habis bicara itu dia kembali masuk ke dalam gua, ke dalam serangnya Menutur sampai di situ Hoai Giok mendongkol bukan kepalang Mukanya menjadi merah padam Ototnya sampai-sampai pada menonjol keluar Mandadak dia menepuk meja membuat sawan menari berjingkrakan Araknya tumpah, cawannya hancur di lantai Sepasang alisit Hiong juga bangun berdiri Tetapi ia tak berdiri diam saja Hanya sesaat kemudian tampak air matanya berjatuhan Inilah karena ia membayangkan bagaimana penderitaannya Beng Ko Aeng di dalam Losetong Guaraksa dari kengsu di ayah Laosan Sedangkan ia menyayangi orang si Beng itu bagaikan ayahnya sendiri Ia menjadi bingung, sudah mesti mencari kitab pedang gurunya Sekarang muncul perkara orang kosan kepada siapa ia berhutang budi besar Kalau ia ayah layalan mungkin Hian Ho sempat berlari jauh dan menyembunyikan diri hingga sukar Dicari atau kau yang akan terbinasa di tangan musuh Atau lagi kalau Hian Ho mendapat cukup waktu ada kemungkinan dia sempat mempelajari ilmu pedang Sam Chai Kiam itu Hian Ho bukan seorang bodoh bahkan pintar dan cerdik Dan kalau dia pandai Sam Chai Kiam itu membahayakan pertemuan di Taisan pada tanggal 15 bulan ke-8 nanti Dalam bingungnya It Hiong terus menatap Ho Ae Gio Kiao Win mengawasi adik Hiongnya itu Ia dapat menerka kesan siang si adik Mengurus pamannya dahulu atau mencari kitab ilmu pedang Ia cerdas lantas saja ia mendapat pikiran Maka ia tertawa dan kata Adik Hiong, di dalam keadaan seperti orang harus berlaku tabah Bukankah kau kenal petepatah yang berkata Tiba berlaksa kesulitan Orang harus membesarkan nyalinya Kenapa sekarang kau bersangsi saja hatinya It Hiong memukul mendengar kata-katanya kakak innya Ia lantas berpaling kepada si kakak dan menghela nafas Aku seorang yang kasar dan kurang pengalaman Kata ia mengakui Kesukaran taman beng membuatku putus asa Di lain pihak aku dibingungkan urusan kitab ilmu pedang kita Kitab itu tak kurang pentingnya Bagaimana aku harus bertindak? Kakak in tolong kau memberikan petunjuk padaku Ketika itu, Ho Ae Gio berkata pula Dia sangat menguatirkan keselamatannya kau eng Di lain pihak dia belum tahu artinya Sam Chai Kiam bagi It Hiong bertiga Adik, apakah yang kau sanksikan pula demikian katanya suaranya nyaring Suhu tengah terkurung, dia berada Di tangannya orang-orang jahat dan kejam Kawanan bajingan itu tak mengenal kasihan Kita tak akan dapat hidup lebih lama pula Dan dia kata terjadi sesuatu yang tak dikehendaki atas diri Suhu Adik, mari kita pergi dahulu ke Ae Laosan Habis itu baru kita urus yang lainnya Yet Hiong mengagumi kakak seperguruannya itu Yang semangatnya tebal Sendirinya semangatnya terbangun juga Maka ia dapat lantas mengambil keputusan Kakak, mari kita pergi ke Ae Laosan katanya Kiao Win tersenyum melihat sikap orang itu Serta keputusannya sesudah sekian lama Si anak muda terbenam dalam kesangsian Kakak Wia dan adik Hiong demikian katanya Sabar, aku minta janganlah kalian begini bernapsu Berlakulah tenang dan membuatlah kepala kalian dingin Tak dapatlah kalau kita memikirkan pula Dengan seksama darahnya Rit Hiong dan Hoa I Giok bagaikan tenaga bergejolak Keduanya menoleh mengawasi Nona Chiyo Kiao Win tertawa, sikapnya tenang dan wajar Kakak Wia dan adik Hiong, tenanglah demikian katanya Sabar sekali Dalam hal ini kita harus berlaku sabar dan teliti Harus kita memecahkan persoalan dengan cermat Tidak ada fadahnya kita bekerja dengan ragu-ragu Hoa I Giok tidak puas Nona mempunyai daya apakah tanyanya? Aku minta sukalah Nona menjelaskannya Kiao Win mengawasi pemuda itu Saudara berdua mau pergi ke A.Y. Laosan buat membantu Paman Beng Itulah tugas suci kalian katanya sabar Walaupun demikian, tak usah saudara-saudara tergesa-gesa sekali Menurut pandanganku, jiwanya Paman Beng tidak terancam langsung Tidak dalam waktu yang pendek ini Bukankah ia tidak bermusuhan besar dengan Keng Su? Kalau umpamanya Keng Su hendak merampas jiwanya, tak nanti dia menanti sampai sekarang ini Buat apakah dia berlarut-larut? Musuh Keng Su ialah adik Hiong Dia telah kehilangan sebelah lengan dan kakinya Pasti dia tak lagi dapat bergerak dengan bebas Dengan kelemahannya itu mana dapat dia merantau mencari adik Hiong? Di sebelah itu, masih ada soal ilmu silatnya Taruh kata dia telah melatih diri dengan hebat Dia tetap kurang kepercayaan atas dirinya bahwa ia akan sanggup mengalahkan adik Hiong Maka itu, guna menuntut balas, dia mengharapi bantuannya kaum Loset Bun Terutama hendak mengandalkan pelbagai alat rahasia partai raksasa itu Dia harus membuat orang bercelaka kalau dia mau berhasil membuat pembalasan Begitulah dia menggunakan akalnya ini Menawan dan menahan Paman Beng kalian itu Membuat Pamanmu itu sebagai manusia tanggungan Adik Hiong mau diumpamakan ikan yang nanti menyebar pancing dan menelannya Kalau ikan belum makan pancing, mana mungkin umpannya dibinasakan terlebih dahulu Nah, kalian pikirilah, benar atau tidak pikiran ini Hoai Giyok dapat berpikir Ia melihat alasan si Nona tepat Jadi, Nona kata ia sabar Menurut Nona kita pergi dahulu ke Kui Kiong San Kiao Min mengangguk Ya, kita bekerja dengan mengimbangi keadaan sahutnya Buat bekerja, kita harus pilih mana yang lebih penting dan mana yang harus didahulukan Umpamanya kita pedang Sam Chai Kiam Ilmu pedang itu bisa melukai orang banyak kalau sampai dapat dipahamkan orang jahat Bicara tentang orang banyak, itulah tak ada batas jumlahnya Waktunya pula mendesat Makin lama kita berada di tangan orang, makin banyak kesempatan buat dia mempelajarinya Dan makin banyak kesempatan buat mempelajarinya hingga sempurna Bagaimana dia dapat dikekang kalau dia telah menjadi lihai sekali? Selakalah dunia perselatan yang lurus Maka itu, perlu kita pergi dahulu ke Kui Kiong San Buat pergi ke gunung itu kita membutuhkan waktu tidak sampai dua hari Maka kita akan tiba di sana dalam waktu yang sesingkat Sesampai di Fihara Siang Cengkoan di Hoyong Chiang itu kita akan bekerja secara seksama Aku harap dengan waktu hanya lima atau tujuh hari Akan sudah selesai usaha kita ini Bagaimana andia kata kita pergi dahulu ke Ayel Laosan yang jauhnya enam atau tujuh ratus li yang dibutuhkan waktu sepuluh sampai setengah bulan? Tungkul kita pergi ke Ayel Laosan maka ada kemungkinan Hianhot telah kabur dan bersembunyi entah kemana Habis ke manakah kita harus mencari Nyarit Hiong kagum sekali? Sungguh beralasan kata-katanya kakak ini itu Kakak, kita berdua benar-benar bangsa kasar katanya pada Hoaigiyok Mana kita sanggup memikir teliti seperti kakak ini? Maka itu sekarang, bagaimana pikiran kakak? Setujukah kita pergi dahulu ke Kiu Kiong San Hoaigiyok telah mulai tenang diri Maka itu dapat ia lantas menjawab, baik sahutnya Baik kita turut pikirannya kakak N Nona Tio tertawa Masih ada satu pikiranku katanya Entah bagaimana kakak Wiy Aku dan saudara Tio ada seumpama saudara kandung kata Hoaigiyok Sungguh-sungguh Kalau ada sesuatu yang aku harus kerjakan kalian bilanglah Tidak ada halangannya buatku kakak Wiy Kenalkah kakak dengan adik Pek Giyok Peng Kiyawin Apakah dia Nona Pek Giyok Peng yang dikenal sebagai Siaoyan Giyesi Walet Mungil dari Lek Tio Pohoai Giyok Balik bertanya Tidak salah tentang Nona itu Aku cuma baru dengar namanya Belum ada kesempatanku bertemu dengannya Eh, kakak In, apakah maksudmu selawit Hiong heran Tidak apa-apa sahut si Nona tertawa Aku cuma memikir meminta kakak Wiy pergi ke Kiyok Giyong Sangguna mencari tempat penginapan Buat dia menanti tibanya adik Pek itu Setelah bertemu Berdua mereka lantas berangkat menyusul kita Buat mereka memberikan bantuannya Kita harus jaga supaya kita tak putus hubungan satu dengan lain Nona Pek Giyong setuju Lantas dia memberitahukan Hoai Giyok Tentang kakak pengnya itu yang pulang ke Lek Tio Poho dalam Beberapa hari ini pasti sudah kakak itu akan pergi Kiyok Giyong San Karenanya haruslah mereka ada bersama Hoai Giyok mengerti akan tugasnya itu Dia mengangguk-angguk Bahkan segera saja mengambil selamat berpisah Buat berangkat terlebih dahulu Gunung Kiyok Giyong San terletak melintang Di antara kedua provinsi Hangsai dan Owoak Panjangnya beberapa ratus li puncaknya tinggi Ada curamnya, ada lembah-lembahnya yang sunyi Ada pula hutan serta jalan kecilnya yang berliku-liku Di situ ada bagian-bagiannya yang tak pernah orang ngatangi Pula kabut biasa bagaikan menutup jalan Sebab orang sukar melihat apa-apa Hingga selekasnya berada di gunung itu sukar mengenali arah Ithiong dan Kiyowen tiba di kaki gunung Besoknya tengah hari Itulah kaki gunung bagian selatan Mereka tidak kenal puncak Kau Yong Chiang Karenanya mereka Mesti tanya pada pencari kayu Tapi beberapa orang yang ditanyakan Semua menggeleng kepala Hal itu menyulitkan mereka Maka Nona Chiyo mesti Menggunakan otaknya berpikir Kawanan tukang kayu tak dapat Mendaki gunung lebih daripada Setengahnya, tidak aheran jika Mereka tak kenal Huyong Chiang katanya Aku menerka pada bagian tertinggi Atau teratas dari puncak utama Maka itu adik Mari kita mendaki terus berkata Begitu tanpa menanti lagi jawabannya Kiyowen lantas menarik tangan orang Buat diajak berlari-lari naik Ithiong turut berlari Bagi mereka itu berdua Jalanan sulit tidak menjadi soal Dua-dua mereka sudah mahir sekali Pelajaran mereka ilmu ringan tubuh tangga mega Dan mereka berlari terus lama Dua jam di waktu mana Barulah mereka tiba di pinggang gunung Di sini mereka lantas melihat kelilingan Mega dan kabut membuat mereka tak dapat melihat dengan tegas Bahkan jalanan yang tadi mereka ambil pun seperti menyelingap hilang Untuk beristirahat mereka duduk di atas sebuah batu besar Mereka pun sekalian mengisi perut mereka dengan rangsung kering yang dibekalnya Sembari makan itu sering mereka memandang ke sekitarnya Terutama untuk melihat cahaya matahari yang telah mulai doyong ke barat Tanda dari Seng Lohor Mari kita maju lagi kata Sinona Kemudian pada kawannya sembari ia tertawa menandakan kegembiraannya Mari kita lihat ada atau tidak sihara di atas gunung ini Kalau tidak kita mencari gua untuk berlindung melewati Seng Malam It Hiong berdiam nampak dia berpikir Aku berpikir buat kita meneruskan perjalanan di waktu malam katanya kemudian Perjalanan malam boleh tetapi ingat inilah hutan dan di sini pasti banyak binatang hanya terutama bangsa ular Berkata si Nona Itulah bukannya perjalanan yang tiada bahayanya Laganya kita masih belum tahu di mana letaknya Hiong Chiang Apakah itu bukannya berarti perjalanan sia-sia belaka berkata begitu Nona Chiyo bangkit berdiri Ia melihat pula kelilingan Ketika itu angin gunung lagi bertiup-tiup kepada pepohonan hingga terdengar suaranya sayup-sayup Kecuali suara seng angin di antara pepohonan itu seluruh gunung Sunyi sekali Justru di dalam keadaan sunyi senyap itu tiba-tiba mereka berdua mendengar suara genta samar-samar Ah seru si Nona gembira sekali Suara itu datang dari barat daya Tentu di sana ada fihara atau rumah berhala Rit Hiong memasang telinga Masih sempat ia mendengar alunan genta itu Ketika ia berpaling kepada Kiyawin Ia melihat wajah kakak itu sangat kelembira hingga kecantikannya mentereng sekali Kulit mukanya merah dadu, ayu dan agung Itulah wajah yang mendatangkan kekaguman dan cinta kasih Tanpa merasa si anak muda melihat dan melihat lagi tak hentinya Kiyawin melihat orang menatapnya demikian rupa tanpa merasa hatinya berdenyut Bukan menia merasa bunga hingga mukanya menjadi seperti bertambah dadu Eh, oh, kau kenapa tegurnya? Memangnya kau belum pernah melihat mukaku ini It Hiong bagaikan terasadar dari tidurnya Ia jengah Tidak sahutnya likat Ia khawatir kakak itu gusar Hanya aku lihat kakak pada tipimu yang kiri ada sujannya Nona itu bersenyum terus ia tunduk Ia likat sendirinya Mari kata si Nona kemudian sesudah ia menarik pemuda yang tampan itu Kau lihat seng maghrib bahkan segera tiba dan ia bertindak lebih dahulu It Hiong mengebuti bajunya lantas mengikuti Ia berjalan di belakang si Nona hingga ia melihat satu petakan tubuh yang ramping sekali Berdua muda-mudi itu berlari-lari ke arah dari mana suara genta terdengar tadi Tidak ada yang bicara tetapi mereka manis sekali Tanpa banyak lagak tetapi cinta mereka cinta murni Mereka berjalan terus sampai tanpa merasa si putri malam mulai muncul Entah berapa puncak dan rimba yang telah mereka lewati Tiba-tiba mereka mendengar pula suara genta seperti tadi Hal itu sangat menggairahkan hati mereka itu Teranglah akhirnya mereka tiba di tempat tujuan Tiba-tiba saja semangat mereka mendapat kejutan luar biasa Bukan main gembiranya mereka Di depan mereka ada segundukan pepohonan lebat Suara genta datang dari dalam situ Kesana mereka maju Dua kali genta berbunyi kata It Hiong perlahan Kakak, adakah itu pancingan untuk kita Atau hanya kebetulan saja Tia Wain tersenyum? Mungkin itulah tanda waktu dari penghuni-penghuni rumah suci itu sahutnya Mungkin itu tanda mulai atau habisnya upacara sembahyang Bagi kita itulah sangat kebetulan kita menjadi memperoleh arah kemana kita harus menuju Selagi bicara mereka sudah mulai memasuki tempat pepohonan itu Hutan pohon rimba yang bayangannya memain di antara cahaya rembulan yang bergeraknya luna itu Tak jauh dari kumpulan pepohonan itu lantas tampak sebuah jalanan yang terbuat dari batu kolar yang teratur rapi Yang menanjak naik dan berliku-liku Di kiri dan kanan masih merupakan hutan bambu Habis hutan itu adalah sebidang tanah terbuka yang bundar lebar yang terkurung dengan gunung Di tengah-tengah itu terdapat bangunannya Ialah sebuah fihara yang tidak terlalu besar yang formasinya mengandal pada gunung Dari jauh tampak bangunan merupakan tiga gundukan Tengah dan kiri dan kanan Yang kiri dan kanan itu tentulah tempat kediaman orang para beribadat dari fihara itu Dengan berani sepasang muda-mudi ini berjalan terus menginjakan kaki di antara pekarangan rumput di depan fihara Tembok pekarangan ini kebetulan pintu kiri terbuat dari batu hijau Di atas daun pintu sekali, pada tembukan batu hijau juga Terlukiskan dengan huruf-huruf besar air remas namanya fihara itu ialah fihara kihye lekaut Di kiri dan kanan pintu pada batu hijau juga atau granit Terukirkan gambar dari pelbagai macam seperti rumput dan bunga, kutu dan ikan Daun pintu bercat hitam seluruhnya dan waktu itu sedang terkunci rapat Berdiri di hadapan pintu, bayangan muda-mudi itu terpetakan oleh sinarnya si putri malam Buat sesaat, mereka berdua berdiri sambil berpikir, mengetuk atau jangan, untuk menumpang bermalam Tentu sekali, sambil menumpang itu, mereka mau mencari tahu jalan untuk pergi ke Huyong Chiang Mereka bersangsi sebab mereka pun mau-mau menerka jangan-jangan fihara ini menjadi fihara terdepan Atau metu-metu dari kuil Chiang-Cengkoan yang mereka hendak datangi Kalau terkena hal itu berarti mereka memasuki gua harimau dan mudahlah mereka nanti dibikin celaka dalam gelap It Huyong yang habis sabar Kakak, buat apa kita berdiri menjublak di sini katanya kepada Kiao Wen Baiklah kita ketuk pintu dan menjelaskan maksud kita ingin menumpang bermalam Asal terus kita berwaspada aku juga tidak dapat memikir lainnya jalan Sahut si Nona Hanya ada satu soal Andia kata fihara ini bukan sarang penjahat Dapatkah mereka mengijankan orang perempuan bermalam di sini Orang beribadat berhati murah mustahil ada semacam larangan Kata Nithiong keras-keras Kiao Wen tertawa Kau lupa adik Bagaimana waktu kita bermula kali tiba di Siaw Lim Sia katanya Bukankah waktu itu adik pengdan aku dilarang menumpang Bahkan dilarang memasuki pendok pol lebarnya It Huyong ingat soal itu Ia jadi berpikir Jika benar ada larangan semacam itu katanya kemudian Baik kita tanya saja jalanan ke Huyong Chiang Memangnya kita tidak memikir buat menumpang bermalam di sini Begitu berkata tanpa menanti jawaban si Nona It Huyong melompat ke depan pintu sekali untuk ia meluncurkan tangannya kepada gelang pintu yang bermuka binatang Maka di lain saat berisik sudah suaranya gelang beradu pada daun pintu berulang-ulang Setelah itu ia berdiri diam menantikan Lewat setian lama tidak ada orang yang muncul untuk menegur atau membukakan pintu Habis suara berisik itu fihara sunyi seperti semula It Huyong jadi tidak puas maka ia membunyikan gelang pintu itu dengan terlebih keras Hingga suara berisik itu mengalun jauh ke sekitar gunung Memecahkan kesunyian malam itu Lewat lagi setian lama masih kesunyianlah menyambut ketokan pintu It Huyong itu Tentu sekali hal ini membuatnya penasaran hingga hendak ia mengetuk pula sekeras-kerasnya Tepat itu waktu, Kiawin lompat pada si anak muda untuk menjegahnya Kenapa sih tak sabaran begini macam katanya Sudahlah baru berhenti suaranya Kiawin atau ia dan kawannya dikejutkan suara tiba-tiba yang terdengar dari arah belakang mereka Para Tan Wat, selamat pagi demikian Sabtu suara sapaan Tan Wat ialah penderma atau pengamal dan oleh para pendeta bisa digunakan sebagai panggilan umum kepada orang yang ditemuinya Muda-mudi itu memutar tubuh dengan kaget, tetapi mereka dapat menenangkan hati Mereka lantas melihat orang yang menegurnya, yang mulanya mirip satu bayangan anak kecil Ternyata dialah seorang kacung pendeta Dia menghadapi muda-mudi itu sembari memberi hormat dengan merangkap kedua tangannya Berdua mereka lantas memberi hormat Tak usah banyak hormat Bapak Guru kecil berkata Si Nona yang terus menyambar lengannya It Hiong buat diajak turun beberapa undakan tangga It Hiong tidak puas maka juga ia kata di dalam hatinya Kau pendeta cuma suaramu saja sedap didengar Kenapa kau tidak membuka pintu mengundang kami masuk Tidak hanya kau muncul secara tiba-tiba dengan diam-diam Lihatlah bagaimana caranya kau mengundang kami masuk ke dalam Ia tidak menjawab pundangan itu Kacung pendeta itu lantas berkata pula Para Tanwad, ketua kami mengundang Tanwad masuk ke dalam untuk minum teh kiawin sebaliknya Nona cantik yang lues itu berkata Kami justru lagi minta menumpang barang satu malam Tolong Bapak Guru kecil memimpin kami Silahkan berkata pula Kacung pendeta itu seorang suabie yang terus saja berlompat menaiki tangga Hingga ia berada di muka pintu sekali Di waktu mana dengan satu gerakan tangannya Ia membuat daun pintu gerbang itu terbuka terpentang Ia berdiri di sisi pintu sambil mempersilahkan pula kedua tamunya Silahkan masuk Ithiong lantas bertindak masuk diikuti kiawin Semasuknya dari pintu gerbang itu pendopo pertama yang Ithiong berdua memasuki adalah Wiyo Tutian, pendopo feda yang gelap dan sunyi Setelah mereka masuk ke dalam, pintu gerbang tertutup sendirinya Ketika itu cuma dari belakang pendopo itu tampak sedikit sinar terang Maka Ithiong lantas mengeluarkan sumbunya buat menyalakannya Untuk dengan itu mereka bisa melihat jalanan Si Kacung pendeta sebaliknya lantas mengeluarkan sesuatu dari sakunya Setelah ia kibaskan itu di tangannya tampak sebuah lentera mumil Yang heran walau lentera itu tong loleng dapat menyala sendiri Dan lilinnya dapat memberi penerangan sejauh dua tombak Dengan membawa lenteranya itu si Kacung berjalan di muka Kata ia sembari berjalan Para tan luat datang malam-malam kemari Mungkin ada urusan penting yang hendak dibicarakan dengan ketua kami Bukankah tidak tidak ada urusan penting Sahut Ithiong Kami cuma ingin mohon bermalam di sini Heran pendeta cilik itu Dia tertawa Oh, seorang laki-laki sejati Kenapakah bicaranya ragu-ragu demikian katanya Mendengar demikian Ithiong segera berpikir Kacung ini masih sangat muda tetapi dia sudah cerdik sekali Sedangkan terhadap si Kacung ia berkata Aku berbicara sejujurnya Tidak aku mendusta Harap bapak guru kecil dapat maklumkan kami Kacung itu tidak bicara pula Dia hanya berjalan cepat menuju ke dalam Ketika toh terdengar suaranya Ia berkata-kata seorang diri Dengan suaranya yang kurang lancar dan tegas Ilmu sakti biicong dari suhu malam ini mungkin keliru Kiawin melengak mendengar kata-kata orang yang ia dapat tangkap dengan tegas Bapak guru kecil Tanyanya, apakah gelaran dari bapak guru kau itu? Dapatkah kau memberitahu kepada kami Mohon tan luat memaafkan aku Tak dapat aku memberitahukannya sahut kacung pendeta itu Biasanya orang menyebut saja loh wasio Bapak pendeta yang tua Maka itu silakan tan luat berdua menyebutnya begitu saja Ketika itu mereka sudah tiba di halaman dalam Yang berupa latar kosong Terus berjalan sampai di muka pintu tunsit Kamar perhenti membuat obat Di muka pintu sekali si kacung pendeta berdiri seraya Mengangkat tinggi lenteranya Terus ia berkata dengan nyaring Suhu, kedua tamu yang terhormat Sudah sampai dia memanggil suhu bapak guru pada gurunya itu Silakan undang masuk terdengar suara dari dalam Jawaban yang berupa perintah kacung itu menolak daun pintu untuk bertindak masuk Ia mempersilahkan kedua tetamunya Ithiong dan Kiawin bertindak masuk ke dalam kamar itu Di situ di atas pembaringan tanpa kelambu Mereka lantas mendapat lihat seorang pendeta tua sedang duduk bersila Pendeta mana mempunyai wajah yang mengasih kesan sangat baik Yang janggutnya putih panjang sampai di dadanya Dia pula nampak agung hingga siapa saja yang melihatnya pasti muncul rasa hormatnya Sepasang muda mudi itu bertindak maju untuk memberi hormat Ithiong yang berkata Aku yang muda Tio Ithiong dan Cio Kiawin Dan mengharap kebahagiaan bapak guru pendeta tua itu tertawa manis Jangan pakai banyak aturan Tan Wat berdua katanya halus Silakan duduk Ia pula mengundang minum teh yang terus disuguhkan muridnya Dengan mengucap terima kasih Ithiong berdua duduk di sisi si pendeta Mereka minum teh Ketika si anak muda hendak memberitahukan maksud kedatangannya Pendeta itu mendahului ia dengan berkata Tak usah Tan Wat menjelaskannya Aku si pendeta tua sudah ketahui Silakan duduk Nanti aku pikirkan dahulu Ithiong dan Kiawin saling melirik Mereka membungkam Pendeta tua itu duduk bersila Ia berdiam bagaikan tengah bersama di Kira sehirupan baru terdengar tawanya Tak nyaring tetapi sedap didengar telinga Setelah itu ia membuka mulutnya Tan Wat berdua mau pergi ke Hayong Chiang Apakah Tan Wat sudah ketahui perihal kuil seng cengkoan itu demikian tanyanya Ithiong menggeleng kepala Pengalamanku masih sangat sedikit Tentang itu belum dapat aku memikirkannya Sahutnya terus terang Siapa tahu lawan Dia tahu dirinya sendiri Itulah menyebabkan orang seratus kali berperang Seratus kali menang berkata si pendeta tua Tentang pepatah itu baiklah Tan Wat perhatikannya dengan seksama Maafkan jika aku si pendeta tua banyak mulut Itulah pelajaran utama bagi siapa yang hendak memasuki dunia sungai telaga Di dalam dunia sungai telaga terdapat banyak sekali kesesatan dan kesulitan Ithiong berbangkit menjura Aku yang rendah bodoh sekali katanya hormat Pendengaran dan penglihatanku sangat sedikit Maka itu aku mengharap Bapak Guru tidak berkeberatan akan memberi pengajaran atau petunjuk padaku Aku yang tua sudah mensucikan diri Maka juga telah 50 tahun lebih aku tidak campur lagi urusan dunia persilatan seumumnya Kata pendeta itu sabar Pula kamar obatku ini juga biasanya tidak menerima kunjungan tamu-tamu bukan orang beribadat Barusan kebetulan aku tengah melatih ilmu bihichong Maka taulah aku tentang tibanya dua orang murid pandai dari Tekcio Tutiang Ini berarti bahwa kalian telah memenuhi panggilan karma Atau tanda dari permulaan dari kutukan pembunuhan kaum persilatan Terima kasih telah menonton!